Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan melakukan praktek membuat akses kontrol list menerapkan kebijakan keamanan jaringan menggunakan firewall dengan perangkat router Cisco disini kita prakteknya menggunakan paket tracer for Android disini sudah kita buat jaringannya ada dua buah switch disini setiap PC sudah saya berikan IP address yang mana untuk PC 0 ini IP addressnya 192.002 disini kita bisa lihat nah ini 192.002 terus tidak lupa di bawahnya juga ada keterangan gateway jadi PCnya itu ada gatewaynya gatewaynya itu alamat IP router jadi gatewaynya disini kita lihat 192.001 ya disini tidak terlihat ya atau kita bisa lihat di command prompt ya kita bisa ketik IP di command prompt ya nah disini 192.002 disini 192.002 untuk PC 1 192.003 ya PC 3 192.0.1 PC 4 192.003 ya jadi untuk yang 4 nah disini kita menggunakan router kita pilih routernya saya gunakan router 18.41 ya secara default routernya tidak langsung aktif ya tidak langsung menyala hijau seperti ini tapi perlu kita konfigurasi kita klik dulu routernya terus kita pilih auto connect nah oke ulangi lagi klik lagi di routernya pilih auto connect dan kita klik di switchnya oke disini keterangannya unable ya oke jadi disini switchnya portnya kurang ya ini masalahnya ini kita klik ya switchnya ya kita pilih physical kita tambahin ya 1CGE coba ini switchnya harus dimatiin dulu ya tombol offnya kesini ya nah udah klik kesini nah terus klik lagi ya switchnya ya oke setelah itu kita kesini kita ulangi ya auto connect ya oke sudah terhubung kemudian kita kita nyalakan ya disini FA00 dan FA01 ya ini kita harus nyalakan kita klik ya terus kita pilih CLI oke disini kita klik no ya enter enter lagi terus enable ya ini ya enter terus con ya konfigur terminal ya enter terus interface interface ya interface range ya pas ethernet 0 plus 0 strip 1 gini ya jadi dua antarmukanya FA00 dan FA01 kita nyalakan ya terus klik no start down gini ya nah oke oke ini udah nyalakan ya kita lihat cek disini nah ini linknya udah hijau nah langkah selanjutnya kita kasih IP address cara cara ngasih IP addressnya gimana Pak di CLI ya kita harus pastikan sama ya disini ya jadi FA00 itu 192.001 ya oke kita praktekan ini kita exit dulu ya nah exit nah ini ya yang kita konfigurasi interface FA00 slash 0 ya gini ya enter ya jadi interface FA0 slash 0 ini lihat di antarmukanya router ya jadi kalau antarmukanya routernya mungkin G00 ya G00 gitu ya menyesuaikan ya terus IP address ya IP address 192 0 0 1 ya oke terus tanda tanya ya nah jadi IP address diikuti dengan subnet mas subnet masnya slash 24 berarti 255 255 255 0 ya enter ya nah oke kita berarti sudah setting IP di FA01 ya kemudian kita masuk ke FA tadi FA00 ya sekarang masuk ke FA01 enter ya sama ya IP address 192 ya ini sudah beda jaringan ya 0 1 1 ini ya terus diikuti subnet masnya ya ini sama ya slash 24 berarti 255 255 255 0 gini ya oke udah selesai ya nah sekarang kita test koneksinya ya nah ini tanpa firewall ya tanpa firewall kita klik visinya ini ya boleh pakai ping ya desktop misal oke mohon maaf ke comment from ya gini ya ping gini ping spasi 192 0 1 1 2 2 ya enter ya oke oke ini 0 1 2 oke kita akan coba ya ini kita kirim paket ya nah kirim simple video ke router coba ya nah sampai enggak kita oke kita klik lagi ya coba ya simple pdu oke ke router ya kita lihat kita akan coba ngeping ke routernya ya coba ya ini kita keluar dulu coba oke oke kita coba ping ya ping masih 192 titik 0 titik 0 titik 1 ya kita ngeping ke routernya ya oke ini paket tracernya error ya aduh batal ini ya ini ya oke jadi yang pertama ip addressnya ini sudah satu jaringan ini ya routernya sudah nah kita bisa klik ya disini ya di routernya ya hmm oke kita klik CLI ya ini kita show ip interface drift ya oke nah jadi FA00 192 01 01 192 011 ya jadi ini sudah beda jaringan ini slash 24 nah untuk pengaturan akses kontrol listnya silahkan kamu bisa lihat video sebelumnya ya jadi ini cara untuk mengaktifkan router dan memang ada kesulitan tersendiri ketika kita menggunakan perangkat HP ya bagi yang satu kelompok ada yang menggunakan PC ya bisa silahkan bersama belajar bersama dengan PC ataupun laptop demikian tips untuk mengaktifkan antarmukanya ya sedangkan untuk firewallnya nanti silahkan saya saya sarankan praktiknya dengan komputer ya saya akhiri bila itafiq assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati